Selepgram Gagamuhammad telah dinyatakan bebas bersyarat sejak 18 April 2024 lalu Kebebasan Gagamuhammad disambut oleh pihak keluarga dan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid Fahmi Bahmid kemudian mengungkapkan karir kedepannya yang akan dilakukan oleh Gagamuhammad usai bebas dari penjara Menurut Fahmi Bahmid, Gagamuhammad akan tetap menjadi seorang selepgram Fahmi menambahkan sosok Gagamuhammad memang sudah melekat dan menjadi seorang selepgram Sehingga mantan kekasih Laura Ana itu tidak akan meninggalkan dunia media sosial untuk bisa eksis kembali Perselisihan Gagamuhammad dan Laura Ana berawal dari kecelakaan lalu lintas keduanya yang terjadi pada 8 Desember 2019 Akibat kecelakaan itu, Laura menderita cervical vertebrae dislocation atau dislocasi tulang leher yang menyebabkannya mengalami kelumpuhan pasca kecelakaan Sementara Gagamuhammad sebagai pengemudi hanya mengalami cedera ringan di beberapa bagian tubuh termasuk pelipisnya Setelah satu tahun kemudian, Gagamuhammad dinilai tidak ada ikhtikat baik untuk membantu kesembuhan Laura Ana Gagamuhammad pun dilaporkan ke polisi oleh Laura Ana yang merupakan korban Kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur oleh polisi pada 21 Oktober 2021 Kemudian, Jaksa mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 1 November 2021 Dengan nomor 895 Garing Pidana Khusus Garing 2021 Garing PN Jakarta Timur Atas kasus tersebut, Gagamuhammad divonis pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda sebanyak 10 juta rupiah Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.